Bagi kalian yang suka menonton drama Korea, pasti tidak asing dengan genre drama saguk. Genre drama ini belakangan banyak diminati oleh para penggemar drama Korea. Saguk dalam bahasa Korea berarti drama yang mengangkat kisah sejarah, khususnya sejarah Korea Selatan. Di Korea Utara, drama sejarah Korea Selatan ini biasa disebut sebagai Gojun Yonghua atau yang secara harfiah berarti film klasik. Tema yang populer dalam drama saguk adalah cerita rakyat, mitologi, raja dan pangeran terkenal, tokoh perempuan, pahlawan nasional, cendekiawan terkenal, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan kerajaan. Sejarah Korea Selatan ini dibumbui dengan beberapa intrik masalah dan romantis tema percintaan yang terjadi di era kerajaan. Salah satu drama saguk yang terkenal adalah Dongyi, The Royal Gamble, dan The Throne yang menceritakan tentang kehidupan pada masa pemerintahan Raja ke-21 pada masa dinasi Joseon, Raja Yongjo. Simak kisah hidup dan kebajikan serta intrik Raja Yongjo dengan menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan info terbaru seputar sains, sejarah, dan musik. Yongjo merupakan Raja ke-21 dari dinasi Joseon, Korea yang lahir pada tanggal 31 Oktober tahun 1694. Ia memiliki nama lahir Pangeran Yongning. Ia merupakan putra kedua dari Raja Sukjong dengan selir bernama Cho Sukbin. Pada tahun 1720, ayahnya Raja Sukjong meninggal dan putra mahkota Yi Yun, putra sulung Sukjong, naik tahtas sebagai Raja Gyeongjong saat berumur 33 tahun. Tetapi, sebelum Raja Sukjong meninggal, ia sebenarnya memberitahu Yi Yi Myung agar mengangkat Yongning Gun sebagai ahli waris Gyeongjong. Selama masa pemerintahan Gyeongjong, terjadi pergumulan kekuasaan dan raja saat tidak suka terhadap statusnya yang terlahir dari anak kalangan rendah. Vaksin Noron menekan Raja Gyeongjong untuk turun tahta dan bermaksud untuk menggantikannya dengan saudara tirinya. Pangeran Yuning, pada tahun 1700, dua bulan setelah kenaikan tahtanya, ia diangkat sebagai putra mahkota kerajaan dan ahli waris kerajaan atau Wang Sejie. Hal ini memperparah kerebutan kekuasaan dan menjadi awal dari pembantaian besar-besaran yang dikenal sebagai simsahwa. Vaksin Noron mengirim pesan kepada Raja tanpa ada tanggapan sama sekali. Sementara Vaksin Soron memanfaatkan hal ini demi keuntungan mereka, dengan dalih bahwa Vaksin Noron mencoba untuk memaksa kekuasaan dan bermaksud untuk menyekirkan vaksi-vaksi yang menjadi lawan mereka dan berbagai macam posisi pejabat di istana. Anggota-anggota dari Vaksin Soron kemudian memunculkan ide untuk membunuh Pangeran Yuning yang merupakan penerus tahta secara rahasia. Para anggota Vaksin Soron kemudian berpura-pura menyelenggarakan acara berpuru rubah putih yang diisukan telah menghantui istana. Malam harinya, beberapa pengawal setia Pangeran Yuning memergoki anggota Vaksin Soron yang sedang mengendap-endap sambil membawa senjata tajam di sekitar kamar Pangeran Yuning. Mereka berdalih akan memburu rubah putih. Para pengawalnya lalu mengintograsi dan menahan pasukan dari Vaksin Soron itu. Beberapa pengawal lainnya segera membangunkan dan memberitahu Pangeran Yuning bahwa sedang terjadi upaya percobaan pembunuhan terhadapnya. Mengetahui hal tersebut, akhirnya Pangeran Yuning mencari perlindungan kepada ibu tirinya, ibu suri Min Ihwan, yang kemudian melindunginya sehingga ia bisa tetap hidup. Setelah kejadian itu, Pangeran Yuning memberitahu saudara tirinya, yaitu Raja Gyeongjong, bahwa ia lebih suka pergi dari istana dan hidup sebagaimana orang biasa. Meski dengan berat hati, saudara tirinya itu akhirnya mengizinkan Pangeran Yuning untuk tinggal di luar istana selama beberapa tahun demi keselamatan sang pangeran. Pada tanggal 11 Oktober tahun 1724, Raja Gyeongjong meninggal dunia. Faksi Soron kemudian menuduh Pangeran Yuning yang baru saja kembali ke istana, telah melakukan sesuatu hingga menyebabkan kematian kakak tirinya itu. Bagai udara yang bergelap cepat, rumor tersebut menyebar dengan cepat di seluruh penjuru istana, sehingga menjatuhkan reputasi Pangeran Yuning. Meski rumor telah berhembus, tetapi para dokter kerajaan sepakat bahwa Raja Gyeongjong meninggal akibat keracunan makanan laut. Mereka memutuskannya berdasarkan gejala-gejala penyakit yang diderita raja sebelum ia akhirnya meninggal. Pangeran Yuning akhirnya terbebas dari tuduhan dan terhindar dari eksekusi. Setelah itu, pada tanggal 16 Oktober tahun 1724, Pangeran Yuning naik tahta dan dilantik menjadi Raja ke-21 Dinasi Gyeongjong yang bergerar Raja Gyeongjong. Raja Gyeongjong sangat mendalami konfusianisme dan memiliki pengetahuan klasik yang lebih luas dibandingkan dengan para pejabatnya. Selama masa pemerintahan Raja Gyeongjong, konfusianisme mengalami masa kejayaan. Demikian juga dengan pemulihan ekonomi sebagai dampak dari beberapa perang yang terjadi di abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Masa pemerintahannya disebut-sebut sebagai salah satu masa paling jaya di antara masa-masa pemerintahan Dinasi Gyeongjong. Raja Gyeongjong sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan rakyatnya secara mendalam. Catatan sejarah dari Yosyon menyatakan bahwa suatu hari pada tahun ke-4, pada masa pemerintahannya, Raja Gyeongjong bangun karena hujan di lini hari dan menyatakan pada para pejabatnya. Ya Tuhan, kita mengalami banjir, kekeringan, dan kelaparan selama 4 tahun ini karena kurangnya kebajikan yang kulakukan. Tahun ini, kita bahkan harus melalui pemberontakan yang dilakukan oleh pengkhianat beramai Yin Yindwa. Bagaimana rakyatku yang malang bisa menjalani hidup mereka di bawah penderitaan hebat semacam itu? Bukankah ada perkataan kuno yang meratakan perang selalu diikuti oleh setahun yang sengsara? Untungnya, kita tidak mengalami masa kelaparan hebat selama 2 tahun ini dan kita menancapkan harapan pada masa panen yang baik di tahun ini. Namun, aku masih khawatir karena meskipun musim panen telah mendekat, tak mungkin kita bisa menduga apakah banjir atau masa kekeringan sebelum semua itu terjadi. Tidak ada seorang pun yang tahu kapankah hujan dingin akan tiba-tiba tercurah dan membanjiri ladang-ladang yang akan dipanen. Kurangnya kebajikanku, mungkin saja bisa mendatangkan hal-hal buruk demikian karena aku gagal meraih simpati dari langit. Bagaimana aku dapat meraih simpati dari langit jika aku tidak merendungan semua yang telah kulakukan? dan berusaha melakukan segalanya dengan usahaku sendiri. Aku seharusnya lebih dulu memulai dengan berintrospeksi terhadap perbuatanku selama ini. Raja Yongjo khawatir kalau hujan lebat itu akan menghancurkan masa panen dan membuat rakyatnya di dera kelaparan. Raja kemudian memerintahkan para pejabatnya untuk mengurangi pajak untuk mengurangi pajak dan mengurangi jumlah makanan yang biasa dimakan para pejabat. Mengurangi jenis makanan yang ia dan para pejabatnya biasa makan merupakan keputusan yang dibuatnya karena rasa prihatin kepada rakyatnya yang kelaparan. Orang-orang di sekitarnya menggambarkan dirinya sebagai seorang raja yang pandai berbicara, cerdas, bijaksana, dan terendah hati. Ia mudah memahami dalam pengamatannya dan cepat dalam menanggapi situasi. Raja Yongjo menyadari dampak yang merugikan pada administrasi kerajaan akibat dari perseturuan faksi-faksi selama pertengahan hingga akhir abad 17 dan mencoba untuk mengakhiri perseturuan faksi-faksi segera setelah ia naik tahta. Raja Yongjo menerapkan kembali pajak dinas militer yang universal yang sebelumnya sempat diterapkan tetapi tidak berlangsung lama. Ia bahkan kemudian keluar dari gerbang istana untuk mengumpulkan pandangan dari para pejabat, para sarjana terdidik, prajurit, sampai rakyat biasa. Raja Yongjo akhirnya mengurangi pajak dinas militer sebesar setengahnya dan memerintahkan untuk menggenapi kekurangannya dari pajak penangkapan ikan, penghasilan garam, kapal-kapal, dan pajak tambahan dari tanah. Raja Yongjo juga mengatur sistem keuangan dari pendapatan dan pengeluaran kerajaan dengan mengadopsi sistem akuntansi. Kebijakan-kebijakan yang realistis mengizinkan pembayaran pajak dengan gandum di daerah terpencil seperti di area pegunungan Provinsi Yongsangdo sampai pada pelabuhan terdekat dengan pembayaran katun atau uang sebagai penganti gandum. Perputaran mata uang didukung dengan peningkatan pembuatan koin logam. Raja Yongjo juga membuat kebijakan untuk menaikkan tingkat pendidikan rakyatnya dengan membagikan buku-buku penting dalam kulisan Korea, termasuk buku teknik pertanian. Ia melaksanakan proyek pembangunan alat pengukur hujan dengan jumlah yang banyak dan memerintahkan para pejabat administrasi lokal untuk mengawasi serta melaksanakan pembangunan proyek tersebut hingga ke desa-desa yang jauh dari ibu kota. Raja Yongjo meningkatkan taraf hidup masyarakat biasa dengan membuka peluang lain untuk peningkatan status sosial. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Raja Yongjo dimasukkan untuk menegakkan kembali kerajaan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip konfusianisme dan pemerintahan yang manusiawi. Raja Yongjo sering bekerja sama dengan Park Munsu yang ditunjuknya sebagai Amhainyosa yang merupakan inspektur rahasia pemerintah yang bekerja di bawah komando raja. Raja Yongjo bersama Park melakukan jasa besar dalam meredakan pemberontakan. Mereka berdua sering berkeliling di seluruh wilayah negeri untuk menangkapi para pejabat lokal yang terlibat dalam praktik suap dan korupsi. tak ada gading yang tak retak. Masa pemerintahan Raja Yongjo yang bijak pesari juga tidak luput dari celah. Terdapat satu insiden menyedihkan yang terjadi selama masa pemerintahan Raja Yongjo yaitu kematian putranya Putra Mahkota Pangeran Sado. Sejarah mencatat bahwa Pangeran Sado kemungkinan besar menderita kelainan jiwa sering membunuh sebarang orang di dalam istana secara membabi buta dan dianggap menderita kelainan seks. Keluhan demi keluhan terus dilayangkan keluarga kerajaan para pejabat hingga pegawai istana. Setelah melakukan kontemplasi yang panjang serta melakukan konsultasi dengan pihak-pihak berunang dengan berat hati Raja Yongjo harus menghabisi putranya yang telah mengganggu ketentraman istana. Sesuai peraturan istana Raja Yongjo tidak dapat membunuh putranya sendiri. Akhirnya suatu hari di musim panas pada bulan Agustus tahun 1762 Pangeran Sado diperintahkan ayahnya untuk masuk ke dalam kotak kayu yang berisi beras. Delapan hari setelahnya Pangeran Sado yang terkunci di dalam kotak itu mati lemas. 14 tahun kemudian Raja Yongjo meninggal. Setelah itu cucunya Pangeran Yongjo naik tahta dan menjadi raja. Masa-masa awal pemerintahannya ditandai oleh intrik-intrik politik dan kecemasan para pejabat istana yang takut jika Yongjo akan membalas dendam pada mereka atas perbuatan yang telah dilakukan yang menyebabkan kematian ayahnya Pangeran Sado. Raja Yongjo dimakamkan bersama kedua istrinya di makam kerajaan Donggurung di distrik Wonung yang terletak di kota Guri, Korea Selatan. selamat menikmati. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.